Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi tentang uji korelasi berganda Dengan menggunakan program SPSS Nah disini ada beberapa poin penting tentang uji korelasi berganda Uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat kearatan hubungan Antara dua atau lebih variable independen atau variable X Terhadap variable dependen secara simultan atau bersama-sama Uji korelasi berganda bisa juga disebut dengan Multiple Correlation Uji korelasi berganda merupakan bagian dari statistik parametrik Maka asumsi normalitas data harus terpenuhi Skala data yang digunakan dalam uji korelasi berganda adalah interval atau rasio Baik selanjutnya disini saya memiliki contoh kasus untuk uji korelasi berganda Dimana seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan Antara kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen Dimana penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan Terhadap minat beli konsumen secara simultan atau secara bersama-sama Dan yang kedua, bagaimana tingkat hubungan antara kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan Terhadap minat beli konsumen secara simultan atau secara bersama-sama Nah langsung saja saya akan menuju ke program SPSS ya kawan kan semua Baik disini saya menggunakan SPSS versi 16 Untuk pengisian yang pertama, saya sarankan Kawan kan semua bisa mengisi pada pack variable view Dan untuk pengisiannya, kawan kan semua bisa meniru apa yang ada di video ini Di pack variable view ada 3 variable independen Yaitu variable kualitas produk, harga dan kualitas pelayanan Dan menggunakan 1 variable dependen Yaitu variable minat beli konsumen Nah setelah pengisian pada pack variable view sudah selesai Kawan kan semua bisa menuju ke pack data view Di pack ini, datanya sudah saya input ya kawan kan semua Di sini ada 75 data Yang artinya ada 75 sampel dalam penelitian ini Nah di dalam video ini, saya akan melakukan 2 uji statistik Yang pertama, saya akan melakukan uji normalitas data Dan yang kedua, saya akan melakukan uji korelasi berganda Nah langsung saja, saya akan melakukan uji statistik yang pertama Yaitu uji normalitas data Caranya, kita bisa pilih analyze Lalu kita pilih non-parametric test Lalu pilih one sample KS Baik disini sudah muncul kotak dialog ya Kawan kan semua Keempat variable, kita pindahkan ke kolom test variable list Atau ke kolom sebelah kanan Lalu kita bisa pilih OK Nah untuk output uji normalitas data sudah keluar ya Kawan kan semua Di sini fokusnya pada nilai asimsic to toilet Untuk variable kualitas produk memiliki nilai asimsic to toilet sebesar 0,438 Sedangkan variable harga memiliki nilai asimsic to toilet sebesar 0,379 Dan untuk variable kualitas pelayanan memiliki nilai asimsic to toilet sebesar 0,130 Sedangkan variable minat beli konsumen memiliki nilai asimsic to toilet sebesar 0,440 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa asumsi normalitas data dari keempat variable ini sudah terpenuhi Karena nilai asimsic to toilet yang didapat lebih besar dari 0,05 Nah setelah kita mengetahui asumsi normalitas datanya sudah terpenuhi Atau data sudah berdistribusi dengan normal Selanjutnya saya akan melakukan uji statistik yang kedua Yaitu uji korelasi berganda Caranya kita bisa pilih Analyze Lalu kita pilih Regression Lalu pilih Linear Nah disini muncul kotak dialog ya Kawan kan semua Untuk variable minat beli konsumen kita pindahkan ke kolom Dependent Sedangkan variable kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan Kita pindahkan ke kolom Independent Lalu kita bisa pilih Statistik Nah disini muncul kotak dialog lagi ya Kawan kan semua Kita bisa checklist pada R² Ceng Lalu pilih Continue Dan yang terakhir kita bisa pilih OK Baik untuk output regression sudah keluar Disini muncul beberapa tabel Namun untuk uji korelasi berganda Fokusnya pada tabel model Summary Nah tabel ini sudah saya copy di file PDF Nanti kita bisa menginterpretasi output ini Atau output model Summary di file PDF saja ya Kawan kan semua Kita bisa menuju ke file PDF Namun sebelum kita menginterpretasi output model Summary Untuk uji korelasi berganda Alangkah baiknya kita mengetahui tentang pedoman dalam uji korelasi berganda Disini pedomannya ada dua ya Kawan kan semua Yang pertama Jika nilai signifikansi F Ceng lebih kecil dari 0,05 Maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan Dan yang kedua Jika nilai signifikansi F Ceng lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan Nah setelah kita mengetahui tentang pedoman dalam uji korelasi berganda Selanjutnya kita bisa menginterpretasi output model Summary Di dalam output tabel model Summary Kawan kan semua bisa fokus pada angka yang sudah saya kasih warna kuning Nilai signifikansi F Ceng sebesar 0,000 Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 Maka bisa disimpulkan bahwa variable kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan Memiliki hubungan yang signifikan terhadap minat beli konsumen secara simultan Atau secara bersama-sama Dan nilai R atau koepisien korelasi Yang didapat sebesar 0,733 Maka bisa disimpulkan Tingkat hubungan antara kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan Terhadap minat beli konsumen secara simultan Memiliki hubungan yang kuat Nah mungkin sampai disini kawan kan semua masih bingung ya Kenapa saya bisa menarik kesimpulan bahwa Variable kualitas produk, harga, dan kualitas pelayanan Memiliki hubungan yang kuat secara simultan terhadap minat beli konsumen Saya akan menunjukkan Perdoman derajat hubungan atau koepisien korelasi Nilai korelasi yang didapat sebesar 0,733 Nilai tersebut berada di antara 0,60 sampai 0,799 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat hubungannya adalah kuat Nah saya tunjukkan kembali ya Nilai R atau koepisien korelasi Kawan kan semua bisa fokus pada tabel model sumeri Disini kan angkanya 0,733 Angka tersebut berada di antara 0,60 sampai 0,799 Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat hubungannya adalah kuat Nah sampai disini bisa dimengerti ya kawan kan semua Apabila kawan kan semua masih bingung Perihal uji korelasi berganda Kawan kan semua bisa berkomentar di kolom komentar Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel youtube saya Kepada yang lainnya Barangkali ada yang membutuhkan Nah saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh